Cluster konsep Bali yang mempunyai the best design resort Bali Living di Jakarta Barat Punya rooftop atau private sky villa yang nyaman banget nih Jarang-jarang ada developer bangun yang senyaman ini loh Deket juga dengan pintu exit tol di Jakarta Barat Heritage Puri 11 tipe lebar 7 dengan 4 kamar tidur Selain itu kalian bisa custom fasadnya seperti ini Dan ukirannya juga bisa di custom ya Jadi sesuai selera kalian aja seperti apa Nah sebelum dilanjut jangan lupa ya di klik tombol like, komen, dan di subscribe Hanya di channel pilih-pilih property Nah ini dia show unit dari tipe 7 Puri 11 Desainnya Indonesia banget dengan konsep batik di lantai 2 nya Ukirannya itu bagus banget Dengan permainan ukiran yang warna emas Kanopinya warna emas jadi terlihat lebih mewah lagi ya Untuk fasad depannya Nah selain itu ada juga di tipe lebar 9 yang lebih besarnya lagi Untuk tour show unitnya kalian bisa klik di link kanan atas ya Dengan layoutnya itu seperti ini yang lebar 9 Tapi kali ini kita review yang tipe lebar 7 ya Desainnya mirip-mirip dengan tipe lebar 9 Cuma beda di lebarnya aja dan panjangnya sedikit lebih beda Nah untuk denahnya seperti ini Tipe lebar 7 ada juga yang corner dengan tanah yang lebih besar lagi Lokasinya juga ini strategis banget Dekat dengan Puri Alam Sutra 25 menit juga ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta Selatan dan SCBD Jakarta Dan ini dia progresnya serat terima mulai di Juli 2023 ya Kentel banget konsep Balinya Karena desainnya bener-bener dipikirkan secara matang oleh developer Jadi terlihat berbeda banget dengan beberapa perumahan lainnya Jadi kalau kalian suka kangen sama Bali beli aja disini ya Jadi serasa di Bali terus tiap hari Dan ini dia kalau yang tipe hook Kalian dapat tambahan tanah lebih di samping Dan juga jendela yang cukup banyak Dan fasadnya jadi lebih cakep banget ya Jadi seperti ini yang tipe corner atau tipe hooknya Dapat tambahannya lagi tuh Kalau di tipe ini tuh bangunannya sedikit lebih besar ya Dibanding tipe yang standar Untuk informasi lebih lanjut Kalian bisa kontak aja kriski di 0822 9936 3859 Bisa via WhatsApp ataupun via telepon ya Kalian bisa custom ya Untuk granit fasad depannya ini Mau warna putih, biru, coklat ataupun warna hitam Dan juga fasad di lantai 2 Batiknya kalian bisa pilih ukirannya mau seperti apa Wow keren banget ya Developernya jarang-jarang nih ada developer yang bisa seperti ini Nah ini dia show unit yang tipe lebar 7 dari Puri 11 Cluster Heritage Luas bangunannya 158 sampai 164 Luas tanahnya di 88 sampai 126 Dimensinya 7 x 12,5 Tersedia tipe corner atau hook dan juga tipe lain di lebar 9 Tiga lantai dengan rooftop garden Empat kamar tidur, tiga kamar mandi, area keluarga dan TV, area makan, dapur, satu kamar tidur dan mandi asisten rumah tangga Area laundry, taman belakang, dua carport Cara bayar ada cash, KPR dan cash bertahap ke developer Nah ini dia Jadi selain dari fasad depannya yang ukirannya Bali dan Batik Disini juga masih ada Jadi disini areanya untuk token, box untuk harian tarot-tarot paket Jadi disini sudah ada centralize Jadi ada sinar UV-nya Itu sudah dapat dari developer Dan check pump-nya juga disitu ya Jadi rapih nih Dan ini untuk pintu utamanya cukup besar Dilengkapi juga dengan smart door lock seperti ini Nah karena disini konsepnya open space Kita langsung disambut dengan area keluarga, TV, makan dan dapur Ini ukurannya kurang lebih di 3,7 dikali 6,5 meter Jadi lega banget tanpa sekat disini Kalian bisa desain sesuai yang ada di show unit ini ya Nanti realnya rumahnya non-furnish Tapi sudah dapat promonya itu kitchen set ya Nah jadi gambarannya nih Kalau kalian beli di puri 11 tipe 7 seperti ini Disini untuk area makan dan dapurnya Kalian bisa tambahin kaca cermin seperti ini Jadi terlihat lebih luas lagi ya Kalian lihat ya disini Lega banget tanpa sekat Nah ada kamar tidurnya juga di bawah Nanti kita lihat Di sebelah kiri itu ada space untuk tarot kulkas seperti ini Dan ini area taman belakang dan area laundry-nya cukup besar Di 4,2 dikali 1,5 meter Batasnya tadi sampai tembok yang hitam seperti ini ya Karena ini lebih panjang sedikit di 7 x 13,5 Nanti realnya di 7 x 12,5 Nah di sebelah kiri ini bisa taruh mesin cuci untuk area laundry Dan disini masih ada kamar tidur dan mandi asisten rumah tangga Jadi areanya terpisah ya seperti ini Nah ini dia untuk kamar tidur yang di lantai 1 seperti ini ya Kalau di show unit ini dijadiin area kerja Ukurannya di 3,2 meter dikali 3,2 meter Cakep banget ya desainnya seperti ini area kerjanya Dan disini masih ada area kamar mandi Turun kurang lebih 2 step anak tangga Disini ada kloset duduk, wastafel dan juga shower Ukurannya kurang lebih di 2 x 2 meter Jadi kalian bisa mandi disini ya Karena ada area shower Cukup besar untuk area kamar mandinya ya Nah sekarang kita naik ke lantai 2 seperti apa Nah nanti di lantai 2 ini di area tangganya sudah dapat Lampu-lampu yang di area tangga dan juga kisi-kisi besinya itu sudah dapat Tapi nggak seperti yang di show unit ini ya Tapi sudah dapat full sampai ke lantai 3 Kalian bisa renovasi sedikit seperti yang di show unit ini untuk area besinya Nah ini dia untuk area tangganya Nyaman banget ya Nah disini ada 3 kamar tidur beserta 2 kamar mandi Di sebelah kirinya ini kamar tidur anak Di depan area kamar mandinya Kita lihat dulu ke kamar tidur utamanya Nah ini dia kamar tidur utamanya yang gede banget Ukurannya di 5,4 meter dikali 4 meter Itu belum termasuk kamar mandi ya ukurannya Jadi bentuknya L nih Jadi di area sini lebih besar Di depan area walk-in closet Nanti reelnya ini nggak ada sekat seperti ini ya Karena ini kan show unit aja Jadi ditambahin sekat untuk pemisah antara walk-in closet dengan area tidur Kalian bisa desain seperti ini yang di show unit Di sini area walk-in closetnya Kalian bisa dapat sebesar ini Dan di sebelah kanannya ini area meja rias Jadi disini lemari pakaiannya kalian bisa dapat 5 buah pintu Ataupun lebih ya Tergantung kalian mau desain seperti apa Dan itu ada jendela Fasad batiknya kelihatan banget ya Cantik banget Dan ini dia untuk area kamar mandi yang di kamar tidur utama Ukurannya juga lumayan besar Di 1,5 dikali 2,5 meter Di sini ada shower, closet duduk Beserta wastafel Dan di sini masih ada area skylight seperti ini ya Ini skylightnya nembus ke arah rooftop Nanti kita lihat ya Seperti apa Nah sekarang kita lihat area kamar tidurnya Untuk anak-anaknya nih yang di lantai 2 Nah ini masih ada kamar mandi Jadi kamar mandinya ini sharing dengan 2 kamar tidur anak Ada wastafel, closet duduk dan juga shower Dan dapat skylight lagi ya Seperti ini Jadi masih dapat pencahayaan alam ini Dari sini Nah sekarang kita lihat yuk kamar tidur anak yang pertama Nah di sebelah sini kamar tidurnya Ukurannya di 3,2 dikali 3,3 meteran Kalian bisa dapet desain seperti ini Kasur queen size, lemari pakaian Dan meja belajar di sebelah kiri ya Dan ini untuk kamar tidur anak yang kedua Ini lebih lebar di 3,8 dikali 2,8 meter Nah cakep banget ya desain saw unitnya Kalian bisa tiru nih Untuk referensi desain Sekarang kita naik ke lantai 3 Atau area rooftop gardennya Seperti apa yuk Nah disini jendelanya Sorry Area tangganya masih dapet area skylight Seperti ini ya Jadi cukup terang untuk lantai 3 Nah ini dia area tangganya Wah desainnya oke banget nih Ini dia untuk area indoor rooftop Atau sky gallery nya Ukurannya di 5x2 meter Disini banyak jendela Jadi area sini penerangannya Bagus banget Dan ini 3 buah jendela Menuju ke area rooftop Ini jarang banget developer kasih seperti ini ya Ukurannya di 7 meter dikali 4,5 meter Sebelah kirinya bisa untuk area duduk-duduk Dan ini dia area rooftopnya Ada yang indoor Semi indoor Dan juga area outdoor Area outdoor seperti ini Kalian bisa taruh disini Meja makan lipat Dan juga beberapa kursi Dan disini area semi indoornya Jadi kanopinya ini udah dapat Jadi kalian bisa taruh disini sofa Seperti ini sofa bednya Santai-santai di siang hari dan malam hari Kalau ada acara keluarga nih Kayak barbecue-an Area Sorry Untuk tahun baruan Acara ulang tahun Itu nyaman banget Di area rooftop ini Dan ini dia Progressnya Lagi pembangunan Cepat banget ya Jadi developer bangunnya serentak Untuk tahap 1 dan tahap 2 Nah ini dia Masih dapat kalian Untuk area keluar lagi nih Di sebelah belakang Seperti ini Ini area untuk outdoor AC Dan juga toran air Jadi developernya rapi banget ya Sudah disediain space Seperti ini Oke terima kasih ya Sudah menonton Di akhir video Ada materi presentasi Dari Puri 11 Tipe lebar 7 Dan tipe lebar 9 Dibangun oleh developer Yang sudah sangat berpengalaman Yaitu Gotland Property Group Yang sudah berada di Indonesia itu Dari tahun 1970 Sudah bangun Puri Beta Gotland Karawaci Taman Alfa Indah Dan ini proyek terbarunya Di Jakarta Barat Yaitu Puri 11 Dengan lokasi strategis banget Dekat dengan Pintu exit tol Di Jakarta Barat Dan memiliki berbagai macam Tipe Yang pertama Tipe lebar 7 Seperti ini Denahnya juga Seperti ini Tipe 7 ini Ada yang standar Dan juga Tipe 7 Corner Yang ada di video kali ini Tadi kan kalian sudah nonton Dan tipe besarnya Di tipe lebar 9 Dengan denahnya Seperti ini Tipe lebar 9 juga ada Yang standar Dan juga yang Corner Dan ini fasilitasnya Ada clubhouse Gym Dan beberapa Fasilitas lainnya Dengan starting harga Mulai dari 3,4 M Sampai 4 M Harga di Februari 2023 2023 Harganya Jadi harganya ini Tidak mengikat Jadi Sewaktu-waktu Jadi Sewaktu-waktu Ini harga bisa berubah Jadi belepotan Dan promo cara bayarnya Ada cash Cash bertahap Dan juga KPR Bisa DP Dicicil Ataupun cash ke developer Maksimal sampai 60 kali Atau 5 tahun Nah Tidak kaleng-kaleng Cash bertahapnya itu Panjang banget Sampai 5 tahun Jadi tidak usah Pakai KPR Juga bisa Dan ini Ini dia Untuk 3D Desainnya Tadi kalian sudah Lihat ya Seperti apa Dan ini Spesifikasinya Kalian bisa pause aja Kalau kecepatan Oke Terima kasih ya Sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati